Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampan-nambayan Jumlah pasien yang terinfeksi wabah covid-19 sudah mulai ada penurunan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan Namun kadang menutup kemungkinan virus masih ada di lingkungan warga Sehingga pangkalan TNI Angkatan Laut Banjar masih bersinergi dengan kamar dagangwan industri kabupaten Banjar Menyelenggarakan operasi serbuan vaksinasi covid-19 kepada warga maritim serta bubuhan pelajar Jumlah pasien yang terinfeksi wabah covid-19 sudah mulai ada penurunan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan Namun kadang menutup kemungkinan virus masih ada di lingkungan warga Maka perlu adanya kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketahat Guna menangkal wan menghentikan laju penularan virus corona ini Sehingga pangkalan TNI Angkatan Laut Banjar masih bersinergi dengan kamar dagangwan industri kabupaten Banjar Menyelenggarakan operasi serbuan vaksinasi covid-19 kepada warga maritim wan warga kota serta bubuhan pelajar Pemberian vaksinasi covid-19 jenis AstraZeneca dosis pertama wan kedua untuk usia 18 tahun Wan vaksin jenis senopak diperuntukkan bagi yang berusia 13 tahun Dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Banjar besokan Kamis 14 Oktober 2021 Kegiatan ini dibantu sebanyak 39 tenaga kesehatan gabungan sekaligus sebagai tim vaksinator Yaitu dari Balai Pengobatan Lanal Banjarmasin, Dinas Kesehatan Banjarmasin, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dan Lanal Banjarmasin, Konel Laut P. Herbian Toko, MTR Hanla memadahkan Kegiatan operasi serbuan vaksinasi maritim secara massal ini Selaras dengan perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomar Gono SEMM Agar TNI Angkatan Laut beserta jajarannya agar berperan aktif dalam mendukung wan mensukseskan program pemerintah Dalam rangka percepatan wan penanganan penyebaran wabah COVID-19 secara totalitas Dengan memanfaatkan sarana wan prasaranan yang dimiliki Herbian Toko menegaskan sinergitas wan aksi kerja nyata ini Untuk menciptakan head immunity di lapisan warga Supaya tetap terlindungi dari serangan virus Sehingga warga bisa beraktifitas kembali dengan normal Menuju tatanan kehidupan yang baru wan sehat Sementara itu Bupati Kabupaten Banjar Saya dimansur mengucapkan terima kasih wan apresiasinya Pada lanal Banjar Malsin atas sinergitas yang baik Saya dimansur berharap serbuan vaksinasi maritim ini bermampat bagi warga Kabupaten Banjar Wan sekitarnya sehingga bisa secepatnya memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 Wan mengembalikan putaran ekonomi bisa segera pulih dan kaya sedia kalah Ketua Kadin Kabupaten Banjar Mahmud Rafiki menyatakan Kerja sama ini kadang berhenti sampai di sini Kedepan akan kembali dilaksanakan secara berkelanjutan Serpak kali ini disiapkan seribu dosis untuk peserta vaksinasi Sejauh ini lanal Banjar Malsin sudah berhasil menyelenggarakan serpak nangke 47 Dengan capaian 16.580 orang atau 1.658 pial Terut hadir dalam kegiatan ini Perwira Staf Lanal Banjar Malsin Ketua Jalan Senastri Cabang 4 Korcap 13 DJ A2 Para Herbian Toko Wan Pengurus lainnya